Oh benar, misalnya keuntungan pengambilan keputusan kelompok itu misalnya kan Yang pertama Kelompok dapat menghasilkan alternatif pengambilan keputusan yang lebih banyak Kemudian yang kedua, kelompok mempunyai pengetahuan yang lebih banyak dibanding dengan individu Kemudian yang ketiga, pengambilan keputusan bersama akan meningkatkan komitmen setiap anggotanya Kemudian yang keempat, jika pihak pengambilan keputusan dan pelaksanaan berada dalam satu kelompok Pihak pelaksana akan memahami persoalan tersebut dengan lebih baik Kemudian itu dari keuntungannya Kalau misalnya dari kelemahannya dengan mengambil keputusan bersama atau dalam kelompok itu Kelompok itu cenderung membatasi alternatif keputusan yang mereka pertimbangkan Kemudian Kelompok itu misalnya mungkin barangkali akan didominasi oleh seorang pemimpin yang tidak mempunyai keahlian dalam pengambilan keputusan Nah itu juga dapat menjadi kelemahan dalam pengambilan keputusan dalam kelompok Kemudian juga kelemahannya lain misalnya kecenderungan pemikiran kelompok menguasai individu Kalau kohesivitas rendah dan norma prestasi tinggi apakah prestasi sedang? Ya benar Jadi disitu norma prestasi bisa teman-teman lihatkan lebih penting Sedikit lebih penting ketimbang yang kohesivitasnya Selamat menikmati Kemudian kita sudah sampai mana tadi Kemudian kita masuk yang Pertimbangan kunci yang harus diperhatikan dalam pemecahan masalah dalam kelompok Nah itu teman-teman silahkan dilihat bukunya di tabel 8.4 Halaman 8.21 Itu ada beberapa Aset atau beban dari kelompok gitu kan Nah misalnya situasinya misalnya ide bermunculan bahkan saling bertentangan Nah tindakan yang perlu dilakukan oleh manajer seperti apa misalnya kan Jadi Jika manajer berhasil menggunakan perbedaan pendapat untuk mendorong kreativitas kelompok merupakan suatu aset Jika tidak perbedaan cenderung merupakan destruktif Nah jadi dalam situasi tertentu itu Tindakan manajer itu akan mempengaruhi Masalah itu akan menjadi pendorong kreativitas atau Akan menjadi beban Apakah masalah itu akan menjadi aset bagi kelompok atau organisasi Atau menjadi beban bagi kelompok Nah itu tergantung bagaimana si manajer atau pemimpin dari organisasi itu Mengambil keputusan, mengambil tindakan dalam situasi atau permasalahan itu Nah itu teman-teman silahkan baca lagi ya Tadi kan sudah ada satu contoh yang sudah kita Sudah saya ingin bahas sedikit Kemudian kita lanjut ke Mengelola konflik Yang kegiatan belajar juga tentang mengelola konflik Menurut teman-teman Coba teman-teman lihat gambar 8.5 di halaman 8.25 Konflik itu harus ada enggak di dalam sebuah organisasi Menurut teman-teman Konflik itu harusnya ada atau tidak dalam sebuah organisasi Kalau misalnya teman-teman ini kan jawabannya ada nih Tolong dikasih alasan kenapa harus ada konflik dalam organisasi Menurut teman-teman dulu aja Sebentar ya Saya ambil minum sebentar ya Teman-teman tetap nulis ya alasan kenapa konflik itu harus ada dalam organisasi ya Selamat menikmati 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 konfliknya konfliknya kebanyakan bukannya kerja eh malah ngurusin konflik nah jadi tujuan dari organisasinya jadi blur seperti itu kemudian kita masuk ke tipe-tipe konflik konflik itu bisa dikelompokkan atau dikategorikan menjadi 4 ada konflik interpersonal ada konflik intergroup ada konflik intergroup dan ada konflik interorganisasional nah konflik interpersonal itu adalah konflik antar orang-orang yang berbeda dalam suatu organisasi konflik ini muncul karena ada perbedaan pandangan atau pendapat antar individu dalam suatu organisasi contohnya satu manajer lain menginginkan strategi pemasaran lebih konservatif sedangkan mungkin yang yang manajer lainnya kepengen yang lebih agresif gitu kan itu konflik interpersonal kemudian konflik intragroup nah konflik ini biasanya terjadi dalam kelompok atau tim atau departemen tertentu contoh dalam departemen pemasaran terjadi pertentangan pendapat jadi satu manajer menginginkan iklan yang lebih besar sementara manajer lainnya menginginkan iklan dikurangi ini intragroup kemudian konflik intergroup jadi ini konfliknya itu konflik yang terjadi antar departemen kelompok atau tim jadi contohnya misalnya saat terjadi resesi ekonomi misalnya departemen keuangan menginginkan pengetatan anggaran dengan memotong anggaran promosi sementara departemen pemasaran itu menginginkan penambahan anggaran promosi karena bisa melihat reses ini sebagai kesempatan untuk melakukan penetrasi pasar jadi dia punya dua pendapat yang berbeda tapi ini beda group beda beda kelompok dia nah kemudian konflik interorganisasional konflik ini adalah konflik yang terjadi antar organisasi contohnya suatu perusahaan berkonflik dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM di bidang lingkungan misalnya si LSM ini menuduh perusahaan melakukan perusahaan perusahaan terhadap lingkungan sementara perusahaan berargumen sudah melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah perusahaan lingkungan nah seperti itu kemudian kita lihat penyebab-penyebab konflik itu apa aja nah pertama itu ketergantungan yang penyebab konflik yang pertama itu adalah ketergantungan ternyata konflik itu disamping meningkatkan koordinasi ternyata juga bisa berpotensi sebagai konflik nah sebelumnya kita udah pernah kan belajar tentang ketergantungan itu ada tiga macam ketergantungan ada pool sequential dan reciprocal nah ketiganya ini dia mempunyai potensi untuk meningkatkan konflik nah kemudian penyebab lain itu adalah penyebab lain dari konflik itu perbedaan tujuan sudah jelas karena mereka berbeda tujuan ya itu dapat menyebabkan konflik kan kemudian adanya karena persaingan sumber daya jadi mereka berkompetisi untuk mendapatkan sumber daya tersebut kemudian dinamika interpersonal nah ya kalau misalnya orang individu-individu ini punya motivasi yang berbeda gitu kan misalnya yang satu ya punya motivasi yang berbeda dalam organisasi itu ya juga bisa menyebabkan konflik cara pandang yang berbeda itu juga termasuk dalam dinamika interpersonal kemudian Wawenang yang overlap jadi Wawenangnya dia menggunakan Wawenangnya lebih dari yang seharusnya itu juga bisa menyebabkan konflik dan ada alasan-alasan lain yang juga bisa menyebabkan konflik contohnya seperti perbedaan status itu juga bisa menyebabkan konflik kemudian kemudian ada penyebabnya ada alasannya tentu juga harus ada juga kan bagaimana caranya memanage konflik itu gitu kan nah konflik itu itu dapat didorong dikurangi dan dipecahkan nah kalau misalnya konfliknya tadi kan ada yang apa ya level konflik itu kan ada yang rendah ada yang sedang ada yang tinggi nah kalau misalnya konfliknya kurang gitu kan ya didorong gitu kan konfliknya kalau misalnya konfliknya berlebihan ya dikurangi seperti itu nah kita lihat mendorong konflik di sini ini ada beberapa hal atau beberapa cara yang bisa dipakai untuk mendorong konflik di dalam sebuah organisasi misalnya yang pertama manajer dapat mendorong konflik dengan mengadakan kompetisi kemudian yang kedua bisa juga dengan mendatangkan orang luar itu juga dapat menekatkan konflik kemudian yang ketiga merubah prosedur yang sudah mapan yang keempat restrukturisasi organisasi kemudian yang kelima itu mengubah jaringan informasi yang dapat mendorong konflik kemudian yang keenam memilih manajer yang tepat nah jadi diperlukan manajer yang tepat untuk mendorong konflik yang sehat nah yang kedua mengurangi konflik nah pengurangan konflik ini biasanya bertujuan untuk mendinginkan situasi meskipun tidak memecahkan sumber yang mendorong konflik jadi konfliknya itu tetap ada tapi hanya dikurangi gitu kan supaya tetap ada apa ya istilahnya dinamika lah dalam dalam ininya kelompoknya tetap dinamis gitu kan misalnya mengurangi konflik itu menambah sumber daya yang diperobotkan misalnya kan kemudian yang kedua manajer dapat mengganti tujuan-tujuan yang menjadi sumber konflik yang ketiga memasukkan musuh yang dapat menyatukan pihak-pihak yang bertentangan yang keempat bisa koordinasi dilakukan untuk mengurangi konflik yang kelima manajemen dinamika interpersonal itu merupakan cara lain untuk mengurangi konflik itu untuk mengurangi konflik kemudian mengatasi konflik nah ada tiga jenis pemecahan konflik disini ada dengan mendominasi konflik itu ada dengan penekanan bisa juga dengan kompromi dan dominasi penekanan terus kompromi atau juga dengan pendekatan integratif nah kalau yang dominasi atau penekanan itu biasanya mempunyai ciri-ciri menekan konflik bukannya mengatasi agar tidak tampak lagi di permukaan kemudian yang kedua menghasilkan situasi yang menang kalah ada yang menang ada yang kalah nah itu contoh apa namanya ciri-ciri dari dominasi dominasi itu bisa dilakukan dengan penekanan bisa juga dengan penenangan bisa juga dengan penghindaran kemudian juga bisa dengan aturan majoritas kemudian bisa juga akomodasi dilakukan jika salah satu pihak berkonflik bersedia memenuhi keinginan pihak lain bisa juga dengan kompetisi jadi yang menang yang dapat gitu kan nah bisa juga dengan kompromi jadi diambil jalan tengah so win-win solution ya itu bentuk-bentuknya bisa juga dengan pemisahan bisa juga dengan arbitrasi bisa juga dengan pemecahan secara random kemudian bisa juga dengan kembali ke peraturan yang berlaku dan bisa juga dengan kompensasi nah itu yang kompromi kemudian ada pendekatan integratif nah dengan pendekatan ini konflik antar kelompok diubah menjadi situasi pemecahan masalah bersama yang dapat diselesaikan dengan teknik pemecahan masalah nah ini ada tiga jenis pemecahan yang integral sebagai berikut ada konsensus jadi pihak yang terlibat itu dipertemukan kemudian mendiskusikan pemecahan terbaik kemudian yang kedua bisa juga dengan konfrontasi jadi yang pihak-pihak bermasalah itu langsung gitu kan masalahnya apa nih diselesaikan gitu kan kemudian yang ketiga dengan penatapan tujuan yang lebih tinggi nah itu juga dapat digunakan untuk dari segi pendekatan integratif itu bagaimana cara memanage konflik konflik mengatasi konflik ya kompromis kemudian kita masuk ke strategi mengelola konflik pertama kita lihat dulu strategi yang berfokus pada individu nah strategi penanganan konflik yang berfokus pada individu itu bisa dilakukan dengan satu meningkatkan kesadaran terhadap konflik yang kedua meningkatkan kesadaran akan adanya keberagaman dan meningkatkan keterampilan keberagaman kemudian yang ketiga memberikan rotasi pekerjaan dan penugasan sementara kemudian yang kemudian yang strategi berfokus pada organisasi kalau strategi berfokus pada organisasi itu strategi yang bisa dilakukan itu bisa dengan struktur organisasi jadi mengubah struktur organisasinya kemudian yang kedua dari struktur budayanya diubah budayanya yang menyebabkan konflik budaya yang menyebabkan konflik itu diubah kemudian yang ketiga dicari sumber konfliknya itu apa sudah ditemukan sumber konfliknya baru di pecahkan kemasalahannya kemudian kita masuk ke tipe-tipe negosiasi jadi negosiasi itu bisa ada dua tipe negosiasi yang ini negosiasi yang dasar negosiasi distributif dan negosiasi integratif kalau negosiasi distributif ini pihak yang berkonflik percaya bahwa hasil yang diperoleh bersifat tetap tidak tergantung dari hasil negosiasi jadi yang di sini kalau tidak dapat semuanya ya kalah semuanya so ada ada yang menang ada yang kalah jadi di sini situasinya win and loss situation kemudian ada negosiasi integratif nah kalau tipe negosiasi ini biasanya win-win solution kalau dibarekan roti gitu kan ya dibagi dua oh yang ini yang pihak dapat setengah yang pihak B dapat setengah kemudian kita lihat strategi untuk mendorong negosiasi yang integratif negosiasi integratif yang pertama itu menekankan tujuan yang lebih besar kemudian yang kedua memfokuskan pada masalah yang ketiga memfokuskan pada tujuan bersama nah demikian dulu presentasi saya untuk modul 8 teman-teman ada pertanyaan untuk modul 8 halo teman-teman ada pertanyaan selamat menikmati bagaimana cara mengelola kelompok maksudnya kewenang yang overlap disini maksudnya apa wwenang yang overlap itu wwenang yang berlebihan overlap melewati batas itu maksudnya jadi seharusnya dia cuma boleh mengurusi misalnya ini misalnya manajer ke pemasaran ya wwenang dia ya seputar pemasaran kan eh tapi dia mau ikut campur tentang urusan departemen produksi nah itu sudah overlap wwenangnya melewati melewati batas ada lagi yang lain absensi minggu lalu siapa yang bikin ya teman-teman saya belum dapat ya absensi minggu lalu ntar teman-teman absensinya oh iya mbak lina tolong kirim ke saya dong atau dikirim ke ke ini ke ketua kelasnya biar sekalian juga dibikin ke ini oke nanti sekalian yang buat hari ini selamat menikmati